Halo semuanya, sekarang aku ada di Pulau Pelangi, di Pulauan Seribu, dan hari ini, di video ini, aku akan mereview Mermekorno dari Teki Deki. Di sini, aku ada Mermekorno dari seri 1, seri 2, seri 3, dan seri 4. Jadi, 4-4nya semua beda, namanya dari Mermekorno dari seri pertama ya. Jadi, di depannya tuh agak begini, ada dua Mermekorno gitu. Dan sampingnya seperti ini, wah cantik-cantik ya. Warna-warnanya tuh vibrant semua, khasnya Teki Deki. Kita mulai buka aja ya. Ada isolasinya. Bukan. Jadi, kita cari foto back-nya dulu, gimana ya. Kita buka dari atas. Wah, cantik banget. Ini kayak koral gitu. Kenapa ini? Ini, di samping sini ada bintang lautnya, di pepalanya. Terus, di badannya ada kayak gelombang koral gitu ya. Akornya ini ada kayak gelombang laut atau sisik laut, bintang di kiri-nya. Tanduknya dua warna. Nah, ini cuma berdiri di satu-satunya. Selanjutnya, Mermekorno seri kedua. Oke, ini seri kedua bentuknya, kotaknya seperti ini. Lebih rame dibanding kotak pertama. Nih, kita bandingin dengan kotak pertama. Lalu, di sampingnya ada beberapa tipe monokono lagi. Di belakangnya ini ceritanya. Dan ini, oh, ini ada checklist-nya nih. Ini, kita unshap aja ya. Ada koraline. Itu koralina. Leila. Lelipat. Perlina. Akaria. Sharkbite. Cheruline. Dan Fantasma. Sharkbite ini yang Chaser-nya yang susah didapet. Dan aku pengen dapet Perlina. Soalnya cantik banget sih warnanya pastol gitu. Nah, tampangnya beda warnanya biru. Ya, sebelumnya tadi warnanya bukan biru deh. Nanti kita dapet. Wah. Kita dapet Leila. Lada. Di kepalanya ada bungawan orange. Nama bunganya apa ya? Kayak bunga kembang sepatu gitu ya. Sudah lumba-lumba dong di badannya. Belum badus ada pelanginnya gitu. Bunganya warna putih merah. Ada loga Tokidoki di tengah-tengahnya. Ah. Ada bunga yang sama kayak di kepalanya tadi juga. Dan di pipinya ada bunga. One of pink. Rambut di kepalanya juga warna-warni kayak pelangi ya. Oke, itu yang kedua. Sekarang seri ketiga. Nah, ini udah beda nih. Dia banyak macam-macam ya. Dan tampilannya juga udah beda dengan yang seri keduanya. Seri sebelumnya nih, seperti ini. Jadi, di sampingnya seperti ini. Ada beberapa list. Lalu cerita. Tentang-tentang Manu Kono. Dan ada list namanya lagi. Ada Sailor. Bianca. Jellystar. Cyclist. Terus Fortuna. Submarina yang Chaser. Unicorno. Dan Jade. Aku pengen dapetin si Jellystar sesuatu yang penting gitu. Kita coba buka lagi. Ini juga bungkusnya warna biru. Wah. Ini tadi siapa ya namanya? Ini Biantal. Cuk banget. Dia putih. Terus kepalanya ada beruang gitu. Seekornya ada pita dan ombak. Atau sirip. Di badan bagian depannya itu transparan gitu. Yang ada love. Love. Di depannya. Terus ada beruang putih. Dan tindikan gitu. Terus dia kayak pake bando beruang gitu. Oke kita akan lanjut ke Unicorno seris keempat. Ini tampilannya udah beda banget dari seris ketiga juga. Jadi kayak ada di dalam. Itu di dalam kuil gitu ya. Yang rumah. Terus ini samping kanannya. Ini sama beruangnya. Ini juga. Kita langsung buka aja. Wah ini aku pernah liat nih. Ya apa ya. Kayak geisha gitu gak sih kayak geisha Jepang gitu. Terus ini di badannya dia kayak ombak. Kekisan kono Jepang gitu. Ombaknya. Terus ini adalah betul-betulnya juga. Ini sampingnya sama. Ini ada bunga teratai gitu. Dan penghias kepalanya tuh cantik banget. Ada tusuk kondenya juga. Wah. Wah ini cantik banget sih. Yang ini tuh bener-bener Asia. Bener-bener Jepang. Warnanya. Ini ada pake si Jepang. Cantik banget. Jadi aku sampai rumah baru sadar. Kalau ternyata di dalam kotaknya tuh. Ada kayak checklistnya gitu. Untuk seris 2. Seris 3 dan seris 4. Seris 2 dulu ya. Jadi ini tampilan depannya. Yang seris 2 seperti ini. Jadi ada Coraline, Layla, Lilipat, Perlina, Sharkbat, Aquaria, Seruline, dan Pantasma. Belakangnya seperti ini. Oke. Kemudian seris 3. Kayak di dalam laut gitu ya. Dan disini ada Sailor, Bianca, Jellystar, Shakelist, Fortuna, Submarino, Unicorno, dan Jade. Dan aku dapetin Bianca. Belakangnya. Lalu. Di seris keempat. Ini seperti ini. Kayak dalam kuil gitu. Terus ada Coraline dan Pasifia. Neptune, Dotus, Patita, Chavialna, Pitaya, Inky, dan Luminosa. Oke. Oke. Pesan kali ini. Kamu harus selalu ngecek kotak. Yang ada di dalam. Collectible yang kamu beli. Jangan kayak aku sampai lupa kalau tiga-tiga ini sebenarnya ada dalam kotak untung di cek ulang pas sampai rumah. Yaudah kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.